Intro Sakocap SPN Kota Bekasi menggelar Pesta Besar Siaga atau PBS di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada minggu 4 September 2022. Ratusan siaga pramuka dari sembilan sanggar madia turut serta mengikuti acara tersebut. Pesta Besar Siaga dibuka oleh Mabicap Arief Wahyudi. Ia berpesan agar semua siaga yang ikut fun games bisa menerapkan rukun, kompak, dan kerjasama yang baik, agar bisa membentuk karakter yang positif untuk pembinaan generasi penerus. Ketua Panitia Pesta Besar Siaga, Syukur Asjari menjelaskan, dengan diadakannya fun games dalam PBS untuk melatih kreativitas dan kekompakan para peserta. Harapan dari pesan didik siaga ini mempunyai ahlak yang baik, budu pekerja yang baik, terampil, dan mereka mempunyai kreativitas yang lebih, yang lebih untuk ke depan. DPD LDII Bekasi berharap, kegiatan pramuka ini mampu membina generus menjadi pribadi yang bisa menerapkan tri-sukses generasi penerus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pembina Penggerak Generasi Penerus atau PPG Bekasi Barat, Tami Aldri menambahkan, pendekatan pembinaan generasi penerus bisa dilakukan melalui pramuka. Harapan kita setelah PBS ini, mereka jadi cikal bakal untuk jadi pramuka Garuda. Nah, pramuka Garuda itu kan pramuka yang udah level tertinggi. Dan harapan kita, terus-terus mereka dari siaga, penggalang, penegak, dan akhirnya mereka berhasil menjadi calon-calon pemimpin yang akan bisa kita andalakan di kemudian hari. Kegiatan tersebut ditutup dengan karnaval kreasi baju adat daerah dan lomba pentas seni budaya, guna menambah kreativitas dan kekompakan para generasi muda LDII. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi, Jazakumullahu Khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.